Hari ini kita akan kembali menyampaikan beberapa hal terkait dengan progres penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton! Dan karena itu, banyak perusahaan yang bangkrut dan terpaksa melakukan PHK pada sejumlah besar atau bahkan semua karyawannya. Dan karena hal tersebut, angka pengangguran menjadi meningkat. Dan dalam video ini, saya akan membahas bagaimana kita agar mudah mencari pekerjaan atau bahkan cari pekerjaan walau dalam krisis pandemik saat ini. Tapi sebelum itu, kita masuk dulu intronya. Pertama, mengikuti kontes atau sayembara desain. Jika kalian punya bakat dalam bidang seni grafis, sebuah kontes atau sayembara desain adalah salah satu cara agar kalian bisa memperhatikan bahwa diri kalian adalah SDM yang unggul dengan cara yang positif. Dan dengan cara ini, kalian juga bisa mendapatkan uang dari hadiah yang disiapkan. Dan tidak sedikit pula perusahaan atau instansi yang ikut menyaksikan ajang ini. Jadi, bisa saja walaupun kalian tidak menang, kalian akan mendapatkan tawaran kontrak dari salah satu perusahaan atau instansi tersebut. Nah, ini juga adalah peluang untuk kalian yang punya bakat desain. Kalian bisa membuat sesuatu karya digital dan menjualnya, seperti membuat logo, membuat komik online, dan lain sebagainya. Karena perkembangan teknologi yang semakin maju, kalian bisa menjual hasil karya kalian melalui website resmi dan terpercaya pastinya. Dengan cakupan pelanggan yang tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari internasional. Dan potensi keuntungannya yang sangat melimpah. Wow! Ketiga, mengambil proyek di situs freelancer online. Saat ini, sudah banyak situs-situs di mana kita bisa mendapatkan sebuah proyek dari perusahaan, walau hanya di rumah, terutama kalian yang punya bakat dalam bidang menulis, desain, menerjemahkan, dan lain sebagainya. Di situs-situs tersebut, ada banyak instansi yang menawarkan proyek untuk dikerjakan, dan kalian bisa bebas memilih proyek tersebut yang sesuai dengan keinginan dan keahlian kalian, tanpa khawatir tidak dibayar. Wah-wah! Keempat, mempromosikan diri di situs mencari kerja online. Ya, mungkin banyak yang sudah tahu cara keempat ini, dan juga sudah banyak situs-situs di mana kita bisa mempromosikan diri ke perusahaan tanpa harus keluar rumah dengan menampilkan keahlian dan prestasi yang sudah kita dapatkan, agar nantinya sebuah perusahaan atau instansi dapat melihat profil kita dan dapat menghubungi kita jika tertarik dengan informasi yang sudah kita suguhkan sebelumnya. Kelima, menjaga rating tetap tinggi. Jika kalian tertarik dengan hal yang ada di nomor ketiga dan keempat, kalian wajib sekali dan sebisa mungkin menjaga rating kalian, karena perusahaan juga menginginkan tenaga kerja terbaik di bidangnya. Jadi, agar banyak perusahaan atau instansi yang tertarik dengan kalian, hal ini wajib sekali dilakukan, karena dari rating membuktikan seberapa tinggi kualitas diri kalian. Keenam, memperkaya diri dengan banyak keahlian. Yang ini jelas sangat berguna di dunia kerja. Sekedar mengingatkan, untuk sukses itu juga perlu usaha. Salah satunya dengan memperbanyak keahlian dan tidak hanya di satu bidang. Karena dengan banyak keahlian, kalian bisa lebih percaya diri dan akan lebih mampu menangani perubahan yang akan datang, terutama kalau bisa menguasai kemampuan atau keahlian di bidang teknologi, agar kalian nantinya tidak tergerus perkembangan zaman. Ketujuh, Full-Time Investor Ya, dari nomor 1 sampai nomor 6, kita sudah membicarakan cara agar mendapatkan pekerjaan dari perusahaan atau sebuah instansi. Tapi, cara yang satu ini berbeda. Full-Time Investor, atau yang akrab kita sebut dengan trading, adalah salah satu cara agar bisa mendapatkan uang dengan hanya bekerja di rumah, dengan cara jual-beli saham secara online. Pekerjaan ini sangat cocok dengan program kehidupan new normal dari pemerintah, dan tentunya menjaga dari COVID yang mewabah di luar rumah. Nah, itulah tujuh hal yang bisa membantu kalian mendapatkan pekerjaan di era pandemi COVID ini, yang saat ini menjadi penyebab krisis hampir di semua bidang, baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan terutama ekonomi. Ini waktunya kita bergotong-royong dan bahu-membahu, dan bukan saling menyalahkan satu sama lain. Pemerintah juga sudah berusaha membantu para prakerja dengan mengeluarkan sebuah kartu sakti bernama Kartu Prakerja yang dapat meringankan sedikit beban para prakerja di Indonesia. Sekian video singkat kali ini, dan bye-bye! Pemerintah Terima kasih.